Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Tentu kita senantiasa ditaplah dalam keadaan baik Itu yang kita harapkan Tetaplah bersemangat, tetaplah bersyukur dan tetaplah berharap Di kejadian 45 ayat 1 dan 2 dikatakan Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi Di depan semua orang yang berdiri dekatnya Lalu berserulah ia, surulah keluar semua orang dari sini Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya Setelah itu menangislah ia keras-keras Sehingga kedengaran kepada orang Mesir Dan kepada seisi istana Piraun Tujuannya Yusuf mengeluarkan supaya dia tidak terlihat Saat menangis di depan saudara-saudaranya Tangisan yang seperti apa? Tangisan yang kira-kira apakah tangisan kemarahan Tangisan kebencian Atau tangisan penyesalan Atau tangisan ia ingin membalas dendam Tentu tidak Tangisan yang penuh dengan balas kasihan terhadap saudara-saudaranya Karena melihat saudara-saudaranya di dalam keadaan susah Di dalam penderitaan Yusuf tidak menangis saat dia dimasukkan ke dalam sumur Yusuf tidak menangis dia saat dijual dan menjadi budak Saat di fitnah istri potifar Saat di penjara Saat dirupakan juru minuman raja Dia tidak menangis Tetapi dia menangis saat melihat saudaranya susah Apa sebabnya? Pertama, Yusuf disertai Tuhan Kejadian 39 ayat 3 Saudara bisa baca Dan kedua, Yusuf percaya akan rencana Tuhan Di kejadian 50 ayat 20 Jadi percayalah apa yang kita hadapi saat proses Jangan kita mudah menangis Selama dalam proses Yusuf tidak menangis Tetapi saat menangis dia melihat saudaranya susah Terima kasih Tuhan Yusuf berkati Terima kasih telah menonton